. Mendekati Pilpres 2024, pendukung Prabowo di Solo Raya mendadak hijrah dukung pasangan Amin. 8 simpul relawan Prabowo Kipran di Solo memilih pindah mendukung Anis Muhaymin. Mereka pindah haluan karena sosok Anis Paswedan dinilai lebih unggul dibandingkan Capres lainnya. Alih dukungan itu disebut karena Anis Efek, di mana Capres 01 itu dinilai bisa menjadi magnet kuat dan memiliki daya tarik bagi warga Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Sekretariat Bersama atau Sekber, Abi Ibrahim Hasmi pada Sabtu 27 Januari 2024. Mereka yang pindah dukungan itu sebelumnya tergabung dalam Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi, Kelompok Emak-Emak Prabowo Sandi, Serikandi Relawan Suka Prabowo, Mirenial Brigade 08, Himpunan Emak-Emak Pasar Kliwon, Rumah Sandi, Rumah Aspirasi, dan Padi Nusantara. Ini tentu semakin menguatkan jika gerbong Prabowo sudah kosong. Banyak dari pendukungnya yang dahulu kini telah berubah haluan. Ya kita tahu lah Senrian bagaimana Prabowo sudah mengecewakan pendukungnya dengan gabung Raging Oliver di 2019 lalu. Dan kini Prabowo mau meneruskan politik dinasti yang tengah dibangun. Tentu hal ini kenyataan yang harus diterima oleh Prabowo Subianto. Mungkin dia mendapatkan suara sebagian pendukung Jokowi. Namun dia harus rela kehilangan seluruh pendukungnya yang dulu. Prabowo gerbong kosong. Mungkin ingin membuat perlindungan dari kasus hukum dan sebagainya. Kemudian dia mendekarasikan buru-buru sebagai jawab pres. Saya kok menduga lebih ke situ. Karena kalau soal nambah suara untuk Anies tidak. Survi mengatakan seperti itu. Mengambil NU tidak. Mengambil PKB juga suara PKB juga tidak. Bahkan kalau mau rasional di Survi itu kan jelas itu AHY yang lebih kuat sebenarnya. Lebih populer dan dianggap lebih layak menggampingi Anies. Dan Anies pun juga sudah memilih AHY sebagai pemilihnya. Ya kalau saya boleh ngomong langsung. Saya akan ngomong bahwa Pak Prabowo ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Misalnya saat pertama kali bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Harusnya komunikasinya itu lebih baik. Sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini. Kan saat ini kan sekarang umat itu udah. Umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua kan sekarang kan. Oh gitu ya? Iya. Saya adalah pendukung Prabowo masa Prabowo Hatta. Pada tahun 2014. Dan kita lanjut lagi 2019. Saat itu Prabowo berpasang dengan Prabowo Sandi. Dan 2024 ini saya memilih pemimpin yang membawa perubahan. Yaitu siapa dia? Anies Rasid Baswedan dan Cak Imin. Insya Allah. Amin menang. Indonesia makmur, adil, dan berbibawa. Satu putaran. Satu putaran. Amin menang. Prabowo yang sudah dua kali didukung oleh kalangan Islam kota. Itu tadi sampai dengan 2019. Itu suaranya adalah suara yang tetap. Ketika kemudian Prabowo masuk ke dalam pemerintahan. Maka dia harus bekerja keras untuk mendapatkan akar pendukung baru. Sebab akar pendukung lamanya 2019 dan 2014 itu dipastikan sekitar 80% tidak lagi mendukungnya. Berganti kepada bakal calon presiden Anies Baswedan. Bisa. Bisa ke Anies Baswedan. Pak Anies Dewa mata itu seperti apa sosoknya? Menurut saya, Pak Anies itu orang yang humble, smart, pintar. Pokoknya keren, keren banget. Kenapa warga Ibu sebagai warga Solo dukung Pak Anies? Saya melihat kinerjanya beliau yang ada di Jakarta. Kedutusan saya juga punya rumah di sana. Jadi, dan keluarga besar ada di Jakarta. Jadi, kita sering ke Jakarta. Dan melihat hasil kerjanya beliau itu benar. Jadi, saya sudah melihat sendiri hasilannya seperti itu. Berarti keluarganya di Jakarta sudah merasakan bebas PBB itu, Bu? Iya, betul. Sudah merasakan bebas PBB. Terus, kenyamanannya ada di sana. Terus, kebetulan kakak saya juga di sana itu. Dekat taman yang ditempat itu. Ya, seperti itu. Mendekati hari pencoblosan Pilpres tanggal 14 Februari tahun 2024, delapan relawan ex-relawan Paslon 02 di Soloraya, Jawa Tengah, memilih pindah dukungan untuk pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin. Delapan simpul relawan di Soloraya tersebut adalah Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi PPS Kelompok Emak-Emak Prabowo-Sandi Kelopak Padi Sri Kandi Relawan Suka Prabowo, Millennial Brigade 08, Pimpunan Emak-Emak Pasar Triwon, Pimpas Rumah Sandi, Rumah Aspirasi, Padi Nusantara. Selain delapan simpul relawan tersebut, relawan Suka Prabowo-RSP lebih dulu pindah haluan untuk mendukung Anies Busimin Amin. Abi Ibrahim Hasmi, Koordinator Sekretariat Bersama Sekhber Relawan Anies Soloraya, menyampaikan bahwa para ex-relawan yang sebelumnya tergabung dalam garda relawan Suka Prabowo-RSP, di Soloraya kini pindah haluan dengan mendukung Paslon nomor urut 1 Amin. Kemudian kini disusul delapan simpul relawan ex-Prabowo yang mendukung Paslon nomor urut 01. Jadi, RSP ini sejak 2019 mendukung Pak Prabowo, kini sudah berubah dukung Paslon 01. Garda relawan Suka Prabowo-RSP kini ditambah lagi dengan delapan simpul relawan ex-02 yang migrasi dukungan ke Amin, kata Abi di Posto TPS Gerakan Rakyat, Solo, Sabtu, 27 Januari 2024. Abi Ibrahim Hasmi sebelumnya merupakan Ketua Garda RSP. Kini selain menjadi koordinator forkom relawan Anies Soloraya, dia juga menjadi Ketua DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies Kota Surakarta. Menurutnya, delapan simpul relawan ini segera deklarasi dukungan Amin. Alasan utama dari migrasinya dukungan dari 02 ke 01 ini karena sosok Anies Baswedan lebih unggul dibandingkan Capres lainnya. Pada Pilpres 2019, kami mendung Prabowo-Sandi. Kini, kami menilai dari tiga Capres, Anies Baswedan lah yang terbaik, ucapnya. Anies Efek Para relawan pendukung pasangan Amin pun optimistis paslon nomor urut satu ini dapat meraih 35% suara di kota Surakarta, Jawa Tengah, karena sosok Anies menjadi magnet kuat bagi masyarakat di kota ini. Abi Ibrahim Hasmi, mengatakan bahwa sosok kuat Anies Baswedan menjadi magnet dan daya tarik bagi warga Solo. Hal ini yang menjadikan para relawan optimistis, paslon Amin dapat meraih 35% suara di Solo. Untuk Solo, Amin dapat 35% itu sudah jagoan karena ada paslon 02 dan 03. Ini karena Anies Efek, banyak eks pendukung Pak Prabowo pada Pilpres sebelumnya yang beralih ke Pak Anies, Ujar Abi yang juga menjadi koordinator gerakan rakyat Solo Raya saat ditemui di Solo, Sabtu 27 Januari tahun 2024. Abi rela menjadikan rumahnya sebagai posko TPS gerakan rakyat, sebagai titik terdepan dan terdekat dengan tempat pemungutan suara TPS. Tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaymin Iskandar Timnas Amin, bersama relawan mengaktifkan posko TPS gerakan rakyat di tiap-tiap TPS. Menurutnya, fenomena Anies Efek didorong oleh kapabilitas Anies Baswedan yang mampu menyampaikan berbagai gagasan perubahan dengan baik. Masyarakat melihat kalau Pak Anies ini memiliki keunggulan seperti kapabilitas, rekam jejak, dan lainnya yang mampu menjadi magnet. Pak Anies lebih bagus dari semua segi, misalnya dari segi agama, intelektualitas, dan rekam jejak, ucapnya. Abi menambahkan, selain migrasi ex-pendukung Paslon 02, Paslon Amin juga mendapatkan tambahan pendukung baru. Sementara Paslon 02 mengambil ceruk pemilih 03. Para relawan di kota Solo terus bergerak sampai ke kelurahan-kelurahan. Abi merupakan salah satu tokoh masyarakat di Solo yang pernah mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, yaitu Garda Relawan Suka Prabowo RSP. Ini 95 persen ex-Garda RSP masuk ke 01, ditambah yang baru, yang masih bertahan di 02 sedikit sekali. Kemudian belum lama ini ada 500 milenial Solo dukung Amin karena mereka kecewa, ucapnya. Selain itu, menurutnya, sebagian masyarakat di Solo membutuhkan perubahan dalam segala bidang karena sudah muat dengan situasi penyelenggaraan negara saat ini. Masyarakat ingin perubahan dan Pak Anies ini di luar dugaan. Misalkan masyarakat bilang, saya tidak turun, tapi nanti saat di TPS, mencoblos Paslon Amin tandasnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.